Pertama, sebagai insan akademik, karena background saya juga dulu adalah orang akademik, tentu saya menghormati hasil-hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga survei. Karena bagi kita lembaga survei itu penilaiannya baik atau buruk misalnya terhadap kandidasi yang sekarang sedang berlanjut, itu adalah evaluasi yang perlu memang ditangkap. Jadi kalau baik, Alhamdulillah sudah baik. Kemudian kalau tidak baik, ya tentu ada yang perlu diperbaiki. Apalagi survei-survei itu saya lihat, itu kan surveinya berbasis provinsi misalnya seperti itu. Provinsi ini, seperti ini, dan seterusnya. Itu satu. Tapi yang kedua, hasil survei itu sebetulnya tidak seragam. Jadi kalau saya lihat, ini kan ada yang mengatakan ini surveinya turun. Padahal sebetulnya survei internal kami, itu justru naik gitu. Jadi luar biasa naiknya malah. Jadi putusan MK itu nggak memaruhi apapun? Ya menurut kami justru sekarang ini, ya putusan MK yang tadi itu, itu adalah hanya untuk mencari legalitas yang dipertanyakan publik terkait dengan pencalonan seorang, apa namanya, Gibran dalam hal ini. Nah itu menurut kami sudah selesai. Nah karena itu kami sekarang sedang berlomba-lomba untuk menyampaikan apa yang akan kita lakukan andai kata Prabowo dan Gibran jadi presiden atau depresiden. Nah itu yang kita sampaikan ke publik, jadi mestinya perdebatan-perdebatan terkait yang tadi, mestinya sudah selesai sesaat setelah MK-MK mengambil keputusan. Jadi mestinya kita sekarang masuk pada hal-hal yang substansial. Nah karena itu sekali lagi, survei tadi itu, itu banyak ragamnya. Coba dilihat, sekarang malah dulu ya, awal-awal saya lihat ketika kontestasi ini mulai, itu selisih-selisih angkanya agak tipis tuh. Ya kan, kalaupun ada perbedaan angka antara satu lembaga survei dengan survei yang lain mungkin 2 persen, 1 persen begitu. Sekarang malah justru sudah loncatannya besar gitu, bahkan ada sampai 8 persen, 10 persen begitu. Nah ini yang saya kira juga karena ada diversifikasi hasil dari survei seperti ini, maka tentu ini juga kita harus betul-betul mempercaya lembaga survei mana yang akan kita pakai. Nah termasuk lembaga survei internal kami sendiri yang memang sedang saya kira dari hari ke hari melakukan evaluasi dan pendataan dan juga survei dari seluruh daerah di Indonesia.